Renungan pagi pulang ke rumah oleh LNG White 24 Agustus 2020 mari kita berdoa Bapak kami yang di sorga ala pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya ala yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus terpujilah Yesus anak Allah yang maha tinggi satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca nasihat firmanmu, kiranya rohmu ya Yesus menguasai hati dan pikiran kami agar kami mengerti dan menghidupkannya beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendakmu yang jadi karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, Amen Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Alan Kaumpungan Silahkan Saudara Alan Shalom, Selamat pagi, Renungan pagi 24 Agustus 2020 Berjudul Persatuan Menghasilkan Kekuatan Ayat Inti terdapat dalam Masmur 133 Ayat 1 Berbunyi, nyanyian siara daud, sungguh alang kebaiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan Rukuni Apakah kita mengharapkan untuk bertemu dengan saudara-saudara kita di surga kalau kita dapat tinggal bersama-sama di dunia ini dengan damai kita dapat tinggal dengan mereka di surga Tetapi bagaimanakah dapat kita tinggal dengan mereka di surga kalau kita tidak dapat tinggal dengan mereka di dunia ini tanpa perselesihan dan pertentangan Hati kita yang keras perlu dipecahkan kita perlu dihimpunkan dalam persatuan sempurna dan kita perlu menyadari bahwa kita sudah dibeli dengan darah Yesus Kristus dari Nasaret Biarlah masing-masing mengatakan dia memberikan hidupnya bagiku dan dia menghendaki selama saya tinggal di dunia ini agar saya menyatakan kasihnya yang dinyatakannya dalam menyerahkan dirinya bagiku Kristus menanggung segala dosa kita dalam dirinya sendiri di atas salib agar Allah dapat berlaku adil namun membenarkan orang yang percaya kepadanya ada hidup kekal bagi semua orang yang mau menyalahkan dirinya kepada Kristus berusahalah dengan sungguh-sungguh untuk mencapai persatuan doakanlah dan kerjakanlah hal itu hal itu akan mendatangkan kesehatan rohani meninggikan derajat pemikiran memuliakan tabiat selalu memikirkan surga menyanggupkan engkau mengalahkan sifat mementingkan diri dan perasangka jahat dan menjadi pemenang melalui dia yang mengasihimu dan menyerahkan dirinya bagimu salibkanlah dirimu sendiri hormatilah orang lain lebih dari dirimu sendiri dengan demikian engkau akan dibawa ke dalam kesatuan dengan Kristus di hadapan semesta alam jemaat dan dunia engkau akan memberikan buku yang tidak salah lagi bahwa engkau adalah anak-anak Allah Allah akan dimuliakan dalam teladan yang engkau berikan dunia perlu melihat terlaksananya bujisat yang mengikat hati umat Allah bersama-sama dalam kasih orang Kristen dunia perlu melihat umat Allah duduk bersama-sama di surga dalam Kristus tidakkah engkau mau memberikan suatu bukti dalam kehidupanmu tentang apa yang dapat diperbuat oleh kebenaran Allah bagi mereka yang mengasihi dan bekerja baginya dia mengetahui apa yang dapat dilakukan oleh rahmat ilahi bagimu kalau engkau mau membagikan bagian dari sifat ilahi persatuan adalah kekuatan berpecahan adalah kelemahan bila mereka percaya akan kebenaran samaan ini dipersatukan mereka memberikan suatu pengaruh yang luar biasa iblis mengerti sekali akan hal ini belum pernah sebelumnya ia lebih bertekad seperti sekarang ini untuk melemahkan pengaruh kebenaran Allah oleh menyebabkan kepahitan dan perselisian di kalangan umat Tuhan terima kasih terima kasih atas penata layanan Sudara Alan Tuhan Yesus memberkati Sudaraku dalam Tuhan Renungan hari ini mempunyai hubungan dengan Renungan tanggal 18 Agustus 2020 meskipun dari dua buku yang berbeda namun perhatikan paragraf akhir Renungan hari ini sama dengan paragraf pertama Renungan tanggal 18 Agustus bahwa persatuan adalah kekuatan perpecahan adalah kelemahan dan persatuan itu hanya di dalam Yesus mari kita lihat penjelasannya Councils for the Church halaman 290 paragraf 2 yang berkata hati kita harus dilebur dan ditundukkan oleh kasih Kristus kita harus menghargai kasih yang dia tunjukkan dalam kematian bagi kita di kayu salib kalvari kita perlu semakin dekat dan lebih dekat kepada Juru Selamat dalam tulisan aslinya kalimat ini adalah bagian dari paragraf pertama dari Renungan hari ini jadi mau bersatu harus semakin dekat dengan Yesus Kristus mengapa persatuan dengan Kristus penting sekali? SDA Bubble Commentary Vol. 7A halaman 443 paragraf 2 berkata kemanusiaan anak Allah adalah segalanya bagi kita itu adalah rantai emas yang mengikat jiwa kita dengan Kristus dan melalui Kristus kepada Allah dalam pelajaran kemarin roh yang mempersatukan adalah roh Allah dan itu dapat menjadi bagian kita melalui anaknya Yesus Kristus sebab Bapak dalam anak dan anak dalam kita sebab tidak ada yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui Yesus Yohanes 14 ayat 6 Yesus lah satu-satunya jalan kepada Bapak dan oleh karenanya dia harus menjadi manusia sebab kita adalah manusia karenanya penting sekali yang menghubungkan kita dengan Bapak adalah manusia sama seperti kita perhatikan penjelasan berikut ini dari Bapak kita peduli halaman 138 paragraf 3 yang mengatakan Kristus adalah mata rantai penghubung antara Allah dan manusia sementara kita mendekati Allah melalui kebaikan kemurahan penebus Kristus menempatkan kita dekat dengan sisinya merangkul kita dengan tangannya sementara dengan tangan ilahinya ia meraih tahtak kekal inilah pentingnya Yesus anak Allah yang ilahi menjadi manusia dengan kemanusiaannya dia merangkul kita yang adalah manusia dan dengan statusnya anak Allah yang ilahi dia dapat meraih tahtak Bapaknya yang ilahi inilah pentingnya kemanusiaan Yesus dan inilah doa Yesus dalam Yohanes pasal 17 kita kembali ke kutipan sebelumnya dari SDI Bubble Commentary vol. 7a halaman 443 paragraf 2 Yahweh menyatakan bahwa kemanusiaan Yesus adalah segalanya bagi kita sebab itulah rantai emas yang ikat kita kepada Yesus dan melalui Yesus mengikat kita kepada Bapak jadi faktor penentunya adalah kemanusiaan anak Allah oleh sebab itu jika ada oknum yang mengaku sumber kesatuan atau disebut sebagai pemersatu namun oknum tersebut bukan ilahi dan tidak pernah menjadi manusia maka dia bukan rantai emas syarat menjadi rantai emas adalah ilahi dan telah menjadi manusia ini perlu dipahami umat Allah agar jangan terpengaruh dengan ajaran yang menyatakan bahwa ada oknum lain yang bukan Yesus dan dia juga mempersatukan alat ujinya sederhana apakah dia ilahi dan telah menjadi manusia jika tidak memenuhi syarat itu siapapun itu bahkan diberi gelar Allah sekalipun tidak bisa menjadi rantai emas ini harus jelas karena hanya ada satu jalan dan hanya melalui Yesus kita dapat datang kepada Bapak tidak ada jalan yang lain nah di awal kami telah sampaikan bahwa renungan hari ini mempunyai hubungan dengan renungan tanggal 18 Agustus meski diambil dari dua buku yang berbeda renungan hari ini diambil dari Councils for the Church sementara renungan tanggal 18 diambil dari Testimonies for the Church Jilid 5 bab 25 tentang kesatuan Kristen nah untuk melihat hubungannya mari kita lihat apa yang ditulis dalam Testimonies for the Church Jilid 5 halaman 25 yang mana Nyonya White menuliskan dalam halaman 237 paragraf 3 yang menyatakan ketika Kristus naik ke surga dia meninggalkan pekerjaan di bumi dalam tangan hambanya para gembala bawahan dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah kedewasan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus dalam paragraf ini Nyonya White mengutip Efesus 4 ayat 11 sampai 13 dan dengan jelas roh nubuat menyatakan bahwa yang memberikan karunia roh adalah Yesus Kristus bagaimana caranya Yesus memberikan karunia roh tersebut melalui roh tentunya itu sebabnya disebut karunia roh namun perhatikan caranya Nyonya White menjelaskan berikut ini dan masih dari buku yang sama dan halaman yang sama Testimonies for the Church vol. 5 halaman 237 paragraf 4 yang berkata Dalam mengutus para hambanya Juru Selamat kita memberikan pemberian-pemberian kepada manusia karena melalui mereka dia menyampaikan kepada dunia firman kehidupan kekal Jadi Yesus dalam mengutus hambanya memberikan mereka pemberian atau dalam bahasa Inggris gifts agar melalui pemberian itu dia yaitu Yesus menyampaikan kabar baik kepada dunia Perhatikan hal ini Yesus yang mau menyampaikan Hal ini yang Nyonya White kutip dari Ephesus 4 ayat 8 Nah apakah pemberian yang Yesus berikan tersebut masih tentang Ephesus 4 ayat 8 Nyonya White menjelaskan dalam Ye shall receive power halaman 158 paragraf 5 yang berkata Kristus naik ke tempat tinggi ia membawa tawanan-tawanan ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia ini diambil dari Ephesus 4 ayat 8 kemudian kita lanjutkan ketika setelah kenaikan Kristus roh turun seperti yang dijanjikan seperti tiupan angin yang keras memenuhi seluruh tempat dimana para murid berkumpul apa efeknya apakah pemberian yang diberikan oleh Yesus setelah dia naik perhatikan pemberian tersebut adalah roh karena setelah Yesus bangkit dan 40 hari kemudian dia kembali ke surga Yesus dimuliakan dan roh dicurahkan roh inilah kuasa yang Yesus janjikan roh ini adalah pemberian Yesus sebab itu adalah rohnya sendiri dan bukan oknum lain apa efek dari pemberian ini dunyawa jelaskan dalam halaman yang sama ribuan yang bertobat kemudian apalagi efeknya kita baca kembali kutipan berikut ini dari selected messages buku 3 halaman 20 paragraf 2 ketika roh kudus dicurahkan ke atas jemaat mula-mula kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa kisah 4 ayat 32 roh kristus menjadikan mereka satu ini adalah buah dari tinggal di dalam kristus roh yang dicurahkan disebut roh kudus dan itu adalah rohnya kristus efek dari kecurahan roh kristus ini adalah kesatuan itulah buah tinggal dalam yesus sebab bersatu dengan pokok anggur membuat kita bersatu dengan sesama kita manusia dalam jemaat ranting bersatu jika menyatu dengan pokok anggur terpisah dari pokok anggur ranting mati dan tidak bisa bersatu jadi kembali tema bulan agustus adalah jemaat yang bersatu dan persatuan itu hanya dan di dalam yesus kristus dengan menerima rohnya yang kudus roh kristus tidak ada cara yang lain Tuhan 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 memberkati saya bawa dalam nama yesus amin mari kita berdoa bapak bapak kami yang di sorga ala pencipta langit dan bumi lautan segala isinya ala yang maha besar maha kuasa sumber segalanya yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal yesus kristus terima kasih atas nasihat yang sangat ilahiannya menyatukan kami dan bapak Tuhan biarlah ini menjadi kekuatan bagi kami agar kami selalu meminta kehadiran kristus dalam hidup ini yang memampukan kami menjadi juru kabarmu pelayanmu pengajar dan sesuai karunia roh yang dia karuniakan agar dengan demikian kami menjadi umat yang dipersatukan demi pekerjaan Allah kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini rendahmu yang jadi ampunkan kami akan dosa dan salah karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan juru selamat kami amin